Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, salam semangat Jumpa lagi dengan saya di channelnya Alix Media Plan Pada kesempatan pagi ini Saya akan berbagi pengalaman Atau saya akan sharing mengenai tanaman hias bunga mawar Seperti apa perawatan bunga mawar agar dapat selalu berbunga Dan ini berapa harganya bunga mawar Kemudian bagaimana cara penanaman bunga mawar ketika baru beli dari toko online atau toko tanaman hias Untuk itu teman-teman silahkan disimak videonya hingga selesai ya teman-teman Semoga video yang akan saya bagikan ini dapat bermanfaat Baik langsung saja ya teman-teman Perlu diketahui ya teman-teman Nah ini bunga mawar yang ada disini Ini alhamdulillah ini sudah pada kuncuk semua Nah tentunya ini dilakukan perawatan Perawatan itu diantaranya Pemberian pupuk Dan juga Dilakukan komunikasi Komunikasi tersebut dalam artian kalau secara lahir secara batinnya itu Ini tanamannya diajak ngobrol atau diajak berbicara Ya mungkin sekilas tidak masuk akal ya Namun Ya berdasarkan pengalaman saya Seperti itu Jadi ini juga makhluk hidup Dan ini perlu Kasih sayang dengan cara kita berkomunikasi Kemudian seperti apa perawatannya Untuk membungakan Nah ini nih Ini saya akan kasih contoh Nah ini bunga mawar yang akan rontok Nah ini bunga mawar yang akan rontok ini Ini jangan dibiarkan seperti ini Inilah Arus langsung digunting Dibuang Jadi jangan menunggu kelopaknya rontok semua Nah ini akan memperhambat Kepada pembungaan Nah ini cara mengguntingnya Seperti ini ya teman-teman Nah ini gunting Dimana aja terserah Di bagian mana aja Yang penting ini harus Disegera dibuang Nah ini saya akan menggunting Di bagian sini saja Nah Nah ini dibuang Nah itu Nanti akan cepat muncul disini Calon bunga nih Calon Calon percabangan Nah karena mawar itu Bunganya muncul di Pucuk setiap cabang Nah ini disini Nanti akan muncul Tetapi tetap Kita harus berikan NPK setelah dipotong Ini yang digunakan NPK mutiara Ini kasih Secukupnya aja disini nih Nah sedikit saja Dengan cara ditebar Dicairkan juga bisa Namun saya menggunakan Caranya itu ditebar Ditebar saja Seperti itu ya teman-teman Kemudian untuk Cara penanaman Ketika setelah Membeli bunga mawar Dari toko online Atau di toko tanaman Pertama yaitu Nah ini kan posisinya Menggunakan plastik polybag Nah ini Ketika penanaman itu Itu cukup dilepas Polybagnya saja Cukup lepas plastiknya saja Tanah yang disini ini Jangan dibuang Jangan dibongkar Jangan di Jangan di Ancurin gitu Biar akarnya tetap aman Kalau ini dibuang Akarnya keganggu Akarnya tergoyang-goyang Ada yang putus Nanti tanamannya stress Susah untuk Segar kembali Seperti itu ya Boleh ditanamin sama plastiknya Tapi syaratnya Polybag Yang dibawah sini Ini harus dibolongin Ini harus dibolongin Gede Biar akarnya cepat keluar Gampang keluar Maksudnya seperti itu Jangan lupa ya Teman-teman Diberikan like Dan subscribe Agar menambah Semangat saya Kemudian Ini berapa harganya Nah ini harganya Disini dijual Seharga 15.000 rupiah Per polybag Per polybag Seperti ini Nah ini Nah ini 15.000 rupiah Per polybag Satu polybag itu Ada yang Tiga kuncup Ada yang dua kuncup Bunga Nah ini segini 15.000 rupiah Nah ini lokasinya Teman-teman Silahkan datang Berkunjung ke sini Bila yang dekat Di sentra tanaman hias Di daerah Patung Kuda Kota Harapan Indah Bekasi Nah nama tokonya Symphony Garden Jangan lupa ya teman-teman Diberikan like Dan subscribe Agar dapat Menambah Semangat saya Silahkan Ditulis Di kolom komentar Untuk seputar Pertanyaan Atau hal lainnya Silahkan tulis Baik ya Teman-teman Jadi Seperti itu Cara Perawatan Bunga mawar Membungakan Bunga mawar Penanaman Bunga mawar Dan harganya Ini Mungkin Itu saja Ya teman-teman Apa yang dapat Saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon Dimaklumi Saja Sekian Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh